Tim gabungan SAR Timika melakukan pencarian terhadap KM Farida Indah yang dilaporkan hilang kontak dalam perjalanan dari Kabupaten Mimika ke Kabupaten Asmat. Selain membawa delapan penumpang, kapal tersebut memuat bahan bangunan. Kapal itu awalnya berangkat dari perairan Mimika Senin pagi. Rencananya kapal akan tiba di Asmat pada selasa sore, namun hingga Jumat kapal tersebut tak kunjung tiba. Saat ini tim SAR melakukan pencarian hingga sejauh 10 mil laut dari Muara Pau Mako ke arah Pulau Tiga dan hingga kini belum membuahkan hasil. Tim Rescue dari Basarnas Timika menggunakan kapal RB217 untuk melaksanakan pencarian terhadap kecelakaan kapal KM Farida Indah dengan POB atau penumpang delapan orang. Pencarian hari ini adalah fokus untuk melakukan penyisiran sepanjang Muara Timika sampai ke Pulau Tiga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.